Intro Hai foodies, aku Dinda Hari ini kita akan bikin puding kurma Yang terinspirasi dari drama musikal Aladin Aku pilih menu ini karena kurma menurut aku itu sangat-sangat Aladin Penasaran? Let's get cooking! Oke, untuk bikin puding kurma ini ada beberapa bahan yang kita harus siapin Pertama Oke, kita campur sampai rata dan biarkan air dan kurma ini bercampur Biar nanti jadi air kurma Oke, sekarang kita siapin adonan kuenya Yang kita butuhin itu adalah Halo, pakai standing mixer Jangan lupa sekali-kali dibersihkan sisi-sisinya Biar bahannya tercampur rata Oke, untuk sementara ini bahan yang basah kita udah selesai Kira-kira teksturnya seperti ini Sekarang kita lanjut untuk blender kurmanya Oke, selanjutnya Ingat kurma kita yang tadi Sekarang udah menyerap airnya dan airnya juga udah berubah jadi air kurma Kita blender Untuk konsistensinya bebas Mau ada tekstur kurmanya atau pengen halus banget Itu tergantung selera Tapi kalau aku, aku sukanya halus banget Oke, sekarang konsistensinya udah sesuai dengan selera aku Yaitu halus banget Kita lihat ya Oke, sekarang kita campur semua bahan-bahannya jadi satu Si kurma, si tepung, dan si adonan basah yang tadi Oke, ini kita mix aja Langsung, tapi pelan-pelan ya Jangan terlalu sering diaduk Oke, sekarang adonannya udah siap Kurang lebih konsistensinya agak kental Nah, sekarang kita taruh di cetakan kita Jangan lupa untuk ratakan adonannya Sekarang bagian yang paling susah Saatnya untuk masukin adonan ini ke dalam oven selama 30 menit Nah, sembari kita nunggu si kue untuk matang Kita siapkan saus toffee-nya ya Daripada bosen, nunggu kue, nunggu saus Mendingan kita nyanyi yang gak foodies Nah, lagu yang aku suka ini Pasti kalian tahu Ikut ya Shining, shimmering Splendid like butter Yang aku suka dari resep ini adalah Pertama, mudah banget dibuat Kedua, banyak banget yang suka Aku udah buat ini untuk arisan Buat temen-temen aku yang ulang tahun Dan buat diri aku sendiri Foodies, ini dia Puding kurma ala din Da Kalau mau tahu resep selengkapnya Langsung aja ke www.kokiku.tv Dan jangan lupa untuk nge-like dan subscribe channel ini Aku makan dulu ya Terima kasih telah menonton!